Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, saya Mas Jidid. Kali ini kita akan latihan bagaimana caranya melakukan pengencangan perut atau bagaimana kita membuat perut kita bisa six-pack. Kali ini saya akan fokus membuat materi latihan khusus untuk pengencangan perut. Jadi kan ada banyak teman-teman yang tanya gimana sih Mas latihannya untuk bikin perut six-pack lah, untuk perutnya rata lah, segala macam lah. Oke, saya akan membahas dari sisi latihan dan kemudian dari sisi nutrisi ya. Yang pertama saya akan membahas tentang latihannya dulu. Saya akan menggunakan dua latihan, yang pertama itu menggunakan leg raise, jadi menggunakan media bar atau untuk pull-up bar gitu ya. Nanti untuk kita mengencangkan otot perut bagian bawah, jadi untuk rectus abdominus yang bagian bawah, terus kemudian nanti saya akan melakukan crunch atau semacam sit-up itu untuk perut bagian atas. So, jadi gerakan pertamanya yaitu kita untuk fokus latihan pengencangan otot bagian bawah, saya akan menggunakan bar. Jadi bar ini, ini biasanya saya gunakan untuk pull-up atau untuk chin-up gitu ya, tapi ini akan saya gunakan untuk latihan perut. Jadi seperti ini teman-teman. Yang kita lakukan adalah dengan mengayunkan ya, mengayunkan kakinya. Jadi jangan sampai begini, tidak perlu, tidak perlu ke belakang begini, tapi kita harus kunci di depan begini, ya. Naik sedikit-sedikit, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Gerakan leg raise tadi atau kaki diangkat tadi adalah untuk latihan perut bagian bawah, teman-temannya. Jadi untuk pengencangan otot perut bagian bawah. Nah, kemudian untuk otot bagian atas seperti apa? Kita lanjut berikutnya. Nah, gerakan berikutnya yaitu crunch. Jadi, ada yang nyaman dengan sit-up, ada yang nyaman dengan crunch. Jadi bedanya kalau sit-up seperti ini, teman-teman. Kalau sit-up adalah duduk seperti ini, itu sit-up. Nah, kalau sit-up itu memang bisa fokus ke bagian perut, tetapi ada kalanya kalau gerakan kita tidak benar, itu bisa kena bagian bawah sini, bagian tulang bagian bawah atau di lower back sini ya. Tapi kalau ingin kita fokusnya ke perut aja, kita lakukan namanya gerakannya crunch. Seperti ini. Nah, jadi hanya separuh, teman-temannya. Jadi hanya sekitar 45 derajat naiknya ke atas. Nah, ini tetap dikunci, tetap di bawah. Jadi tulang belakang ini tidak sampai naik. Kalau sit-up, karena seperti ini, seperti ini. Ini bisa mendapatkan bagian perut, tetapi tidak terkunci fokus secara utama di bagian perut. Dia juga bisa membebani bagian tulang belakang. Ya, atau bagian tulang ekor. Sedangkan kalau kita ingin fokus ke perut saja, itu akan lebih bagus kalau kita melakukan crunch. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, So, teman-teman, itu tadi adalah dua contoh gerakan yang kita bisa lakukan untuk melatih otot perut kita. Apakah itu bisa membentuk otot perut kita? Bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Terus kemudian, apakah itu bisa membuat perut kita six-pack? Sangat bisa, teman-temannya. Cuman, begini teman-teman, yang menjadikan perut kita six-pack itu keluar nampak dari luar, itu bukan hanya latihannya. Karena hampir semua orang itu, terutama pria itu, pasti memiliki otot six-pack. Cuman, pertanyaannya, apakah dia tertutup lemak atau tidak? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi, ketika kita itu ingin menampakkan otot di perut kita, itu kita harus melakukan namanya diet. Bagaimana caranya? Supaya kita itu memiliki asupan protein yang cukup, yang sangat sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga bisa mengkonsumsi karbohidrat yang bagus, yang kompleks. Jadi, bukan hanya kita makan protein aja, tapi karbohidratnya kurang, itu nggak bisa. Atau makan karbohidratnya kurang, proteinnya kurang, juga nggak bisa. Jadi, karbohidrat dan protein itu juga harus seimbang, tapi karbohidratnya harus karbohidrat yang kompleks. Terus kemudian kebutuhan proteinnya juga harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya otot kita itu bisa berkembang maksimal, dan kemudian kadar lemak di tubuh kita itu juga bisa terkikis. Nah, kalau kita itu pengen six-pack, atau pengen kelihatan ideal gitu ya, kita tidak bisa hanya fokus ke perut saja, teman-teman. Karena apa? Karena seperti ini. Analoginya kalau kita lihat orang model ya, atau orang yang bodybuilding begitu ya, mereka itu tidak hanya bagus di bagian perutnya saja, tapi di seluruh tubuhnya juga. Artinya mereka itu bisa memiliki perut yang ideal, atau perut yang six-pack, ketika kadar lemak di seluruh tubuhnya itu rendah. Jadi tidak akan ada orang yang perutnya six-pack, tapi badan bagian lainnya itu menggelamir, atau gemuk itu tidak mungkin, teman-teman ya. Jadi ketika orang itu perutnya six-pack, maka otomatis kadar lemak di seluruh tubuhnya itu juga akan minim. Artinya juga dia sudah melakukan diet yang tepat. So, kalau teman-teman ingin perutnya itu six-pack, itu artinya teman-teman itu fokusnya harus diet untuk seluruh tubuh. Jadi bagaimana caranya kita itu memiliki kadar lemak yang minim, kebutuhan protein kita cukup, supaya kita itu mudah dari pembentukan otot, dan juga otot kita itu akan nampak semakin jelas. Itu teman-teman ya. Jadi latihan itu juga bagus, latihan itu hanya menyumbang 30-40%. Sisanya 60-70% adalah diet. Jadi kita untuk pembentukan tubuh kita, baik untuk yang ingin menurunkan berat badan, atau pembentukan otot, maka kita harus fokus juga melakukan diet. Latihan saja tidak cukup, diet itu juga harus dilakukan. So, teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya untuk terus mendapatkan berbagai macam tips tentang olahraga dan juga homeworkout, dan juga klik, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload materi-materi tutorial yang lainnya. Baik, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam Sehat. Terima kasih. Selamat menikmati.